Anak Durhaka, ungkap perselingkuhan ibu dan Pak Caman malah dimaki-maki. Heboh unggahan aku TikTok yang dibuat pada selasa 18 Juli 2023 tentang chat ibunya dengan seorang oknum Caman. Chat tersebut diunggah di akun Ferry Beng Beng, membongkar perselingkuhan yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Pemilik akun tersebut diketahui berinisial T, dikutip dari Tribun Trends, merupakan putri seorang ASN wanita yang sudah bersuami. Ia membergoki ibunya yang menyimpan chat mesra dengan seorang Caman. Dalam unggahannya, T membagikan beberapa tangkapan layar chat mesra antara ibu dengan oknum Caman tersebut. Dalam chat itu, keduanya saling memanggil sayang. Bahkan, ibu dari T mempersilahkan Caman itu datang ke rumah saat suaminya sedang pergi. Keduanya juga melakukan video call damun tanpa suara satu sama lain. Karena nekat melaporkan perselingkuhan ibunya dengan Caman kepada pejabat bupati, T pun dimaki-maki ibunya. Bahkan T era sampai disebut anak durhaka dan diputus tali darah oleh sang ibu. Hal itu terlihat dari chat WhatsApp antara dirinya dengan sang ibu. Isi chat yang ditarik, beliau marah karena aku nge-DM bapak pejabat bupati terkait perselingkuhannya. Tulis T di video. T lalu membalas jika dirinya tak suka jika sang ibu berhubungan dengan oknum Caman itu. Namun, ibunya mengatakan jika hubungannya dengan Caman itu hanya sebatas atasan dan bawahan di tempat kerja. Saking emosinya, ibu dari T bahkan memutus tali darah dengan anaknya. Sementara itu, dihubungi via WhatsApp sekretaris daerah. Kabupaten Pati selaku pembina ASN, Jumadi mengatakan belum menerima laporan terkait hal ini. Sampai hari ini, saya belum dapat laporan terkait kasus ini, ujarnya. Jumadi mengatakan pihaknya akan mencoba mendalami kasus ini terlebih dahulu.